Ini guys proses penghitaman dari gurata dengan menggunakan kemiri bakar Setelah itu baru kita bersihkan menggunakan kelap Sehingga tampaklah goresan dari pengerupak atau pengutin atau pengutip Sesuai dengan peningin dari sang penulis itu sendiri Sekian bro Apa bacanya nih bro? Sengkol Lombok Youtube Channel Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Jadi bersama Pak Dr. Yudi Kita mau belajar tentang menulis di atas daun kering atau lontar Dengan menggunakan pengutil ya Pengupak pengutil Ini adalah namanya komaje Tapi karena dipakai untuk menulis Jadi namanya pengupak pengutil Dan ini juga satu Jadi sekarang kita mulai belajarnya Dari gambaran menulis Menulis anucaraku Nanti beliau akan praktekkan langsung Bagaimana cara menulisnya Dengan menggunakan Pengupak ini Tapi sebelum kita ke arah sana Akan diperkenalkan dulu media dan alat-alatnya ini Langsung ngomong beliau secara detail Saya hanya sebagai Hostnya saja Sekarang lanjut ke beliau Sebelum kita menulis di daun kering Atau bahasa umumnya lontar Nah terlebih dahulu yang perlu kita persiapkan adalah media Nah medianya disini ada beberapa ya Teman-teman bisa lihat disini Ada daun, daun lontarnya Ada beberapa lempir Nah ini yang belum diukur Artinya belum dibentuk Sesuai kebutuhan Ini contoh ya Ini contoh Ini masih belum simetris Masih kasar lah bahasanya Belum dibentuk Sesuai dengan kebutuhan Ini belum dibentuk ya Ini masih bentuk Dari awal ya Dari ambil di tempat Tumbuhnya sendiri ya Nah Sebelum mendapatkan Warna seperti ini Kan awalnya ini hijau dulu Ya hijau Nah Setelah diambil di tempatnya Hatinya dipetik ya Nah kita juga harus Melalui beberapa tahapan Atau proses Ya Sehingga lontar itu berkualitas Dan bisa tahan lama Dan salah satunya disitu adalah direbus Dan proses rebusnya juga Memerlukan waktu ya Cukup lama juga sih Sekitar 7-8 jam Sehingga Kualitas Daunnya bagus ya Dan tahan lama Nah ini Bentuk aslinya Dan ini Daun Keringnya yang sudah dibentuk ya Sesuai dengan kebutuhan Dari sang penulisnya itu sendiri Ini dia Bentuknya ya Nah Ini dia Ini daun Ental Atau biasanya Disebut dengan daun lontarnya ya Nah ini Terus yang Selanjutnya yang diperlukan Disini adalah Ini Pengerupak Pengutil atau pengutiknya sendiri ya Ini adalah alat tulis Yang digunakan Di daun keringnya Untuk menggurat Nah Terus ini ada Kemiri bakar Kenapa Kemiri bakar yang digunakan Karena disini Untuk Menghitamkan Guratan Yang dihasilkan Di atas Daun Keringnya Sehingga terlihat jelas Oke Ya Ini Beberapa Sarana Atau media Yang diperlukan Di dalam Menulis Di Lontar Ya Oke Saya langsung aja Ya praktikan Bagaimana Cara Menulis yang Baik Di Daun kering Ini ada Beberapa Daun yang Bisa kita gunakan Ini salah satunya Saya ambil Yang masih Bentuk aslinya ya Sehingga kita bebas Menulis Dengan berbagai macam Ukuran Dengan Bahasa Sang penulisnya sendiri Oke Ini dia Kita bisa menggunakan Pengutik seperti ini Atau pengurupak Seperti ini Atau bisa yang Seperti ini Ya Tergantung dari Kenyamanan dari Sang Pengurupak Penulisnya sendiri Ketika Menulis Oke Saya contohkan ya Seperti ini Oke Kita coba Menulis Ya Terima kasih Ada yang Genelan Sampai selamat menikmati selamat menikmati kita memerlukan yang namanya kemiri kemiri yang dibakar untuk apa? untuk menghitamkan hasil guratan sehingga guratan dari pengrupak itu terlihat setelah itu kita memerlukan tisu atau lap untuk membersihkan kemirinya sendiri atau bisa juga kita menggunakan tangan sehingga ketemu bahasa aku suka kamu yang cantik seperti ini guys proses di dalam menulis di atas daun kering atau bahasa ini adalah daun karya seperti ini oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi proses belajar menulis aksara bersama pak dokter menghasilkan saya sudah bisa dikasih tulisan anak caranya dan di sebelah pinggirnya adalah tulisan saya yang mirip cacing undang kursus tapi ini namanya proses belajar ya di awal tadi sudah kita sempat sampaikan bahwa belajar menulis aksara aku ini di atas daun lontar tidak mesti harus menggunakan bahasa kawi ya tidak mesti menggunakan bahasa kawi bahasa sasak kuno madia yang apalagi namanya linggi bahasa linggihan dan bahasa jawa pun saya sudah pakai belangkon bisa cepat nyerep maksudnya jadi tadi di awal juga kita membuat video terkait dengan celeng tebeng dan saya menggunakan belangkon supaya bisa nyerep cepat maksudnya tapi ternyata tetap aja tulisan saya kayak cacing dan ini tulisan anak caranya bisa kalian lihat nah ini dan di sebelahnya ini tulisan cacing saya tapi ya syukurlah daripada saya tidak pernah belajar sama sekali dan saya belajar menurutkan dalam minggu ini saya bisa menghapal tulisan nanacaraku dan ada progres untuk di minggu berikutnya sehingga saya bisa menulis seperti Pak Doktor dan bisa nyalip beliau oke tunggu progres belajar saya minggu depan kita akan buat lagi video sama beliau untuk belajar mengenal apa tadi sandangan sandangan gantungan gantungan aksara suara dan lain-lain itu masih banyak lagi guys tapi gak apa-apa namanya proses belajar harus pelan-pelan oke sekian dulu dari saya bersama Pak Doktor besok kita lanjutkan lagi belajarnya bagaimana cara memegang pengutil atau pengrupak yang benar sehingga teknik menulis di atas lontarnya itu menjadi lebih rapi oke dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati